Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara C ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah Saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim harus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan tiga orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan kelar perkara, dan Tim Sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai persangka. Bisa ulangi, Tim Sus telah menetapkan Saudara FS sebagai persangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak KB Rizkrim, Sago D. Penyidik, dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwacung sebagai Ketua Tim Sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang beneran.